Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang, aku akan menjawab beberapa pertanyaan kalian tentang film Sri Asih. Jadi, beberapa waktu yang lalu, aku ngasih tahu di Instagram dan juga di Youtubeku kalau aku akan membuat video yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Makanya aku nyuruh kalian kasih aku pertanyaan seputar para superhero-superhero Indonesia. Dan ternyata ada banyak banget pertanyaan yang masuk, thank you. Dan ternyata ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan seputar film Sri Asih. Makanya di video kali ini, aku sengaja mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang film Sri Asih itu dan akan aku jawab satu persatu. Langsung aja ya, ini pertama dari Instagram. Dari Instagram ada pertanyaan dari lazuardifrds underscore Min, kira-kira film Sri Asih itu ambil latar waktunya sebelum atau sesudah film Gundala? Ini menarik nih, ini ada banyak sekali dipertanyakan juga sebenarnya ya. Ada banyak juga yang bingung. Dan aku masih belum yakin, tapi kalau menurutku, kalau menurutku ya, film Sri Asih ini akan menceritakan asal-muasal, awal mula karakter yang diperankan oleh Pevita Pierce menjadi Sri Asih. Asal-muasalnya dari pertama banget. Jadi kayaknya sih sebelum film Gundala ya. Karena kalau di film Gundala kan kita udah lihat Sri Asih udah jadi Sri Asih gitu kan. Dia udah memiliki kekuatan, dia nolong Gundala dengan selepetan selendangnya ke truk gitu kan. Jadi, ya di situ dia udah memiliki kekuatan segala macem. Jadi kalau menurutku, sebagian besar dari film Sri Asih akan menceritakan kejadian sebelum film Gundala. Tapi mungkin bagian-bagian akhirnya akan diceritakan. Kejadian saat Sri Asih menolong Gundala dan sebagainya. Kalau menurutku seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Mr. Sarawat. Bang, di Sri Asih ada Gundala nggak? Adegan selepet truk ada lagi nggak? Sri Asih bakal ketemu Gundala nggak? Kalem, Sarawat. Aku bilang cuma satu pertanyaan lho. Gimana tadi? Di Sri Asih ada Gundala nggak? Di Sri Asih ada Gundala nggak? Abimana Ria Satya pernah terlihat di lokasi syuting film Sri Asih. Jadi, kayaknya memang ada Gundala di film Sri Asih. Tapi yang muncul Sancaka apa Gundala? Nah ini, kalau menurutku sih kayaknya kostum baru Gundala ini mungkin akan disimpan sampai film Gundala kedua nanti. Jadi mungkin yang muncul di Sri Asih ini Sancaka dalam wujud manusia. Atau mungkin bakalan diperlihatkan juga adegan ketika Sri Asih menyelamatkan Gundala dengan selepetan truknya itu kan. Dan di situ Gundala pakai kostum lama. Bisa aja. Kalau menurutku seperti itu sih. Adegan selepet truk ada lagi nggak? Yang barusan aku bilang kemungkinan juga akan menceritakan ya sedikit-sedikit lah. Sri Asih bakal ketemu Gundala nggak? Mungkin dari tebakanku ya, Sri Asih bakalan ngobrol sama Gundala tentang pembentukan tim atau apa. Karena Sri Asih pasti bakalan. Karena di akhir film Gundala, bodyguardnya Sri Asih ini bilang kan, dia bakal butuh kamu Sri Asih. Jadi Sri Asih tau kalau Gundala ini butuh bantuan, jadi pasti akan ada obrol-obrolan menurutku seperti itu. Mungkin ini bakalan jadi obrolan cikal bakalnya pembentukan tim Patriot nanti. Selanjutnya pertanyaan dari Eka Bagas Setiawan. Menurut Bang Ontak, film Sri Asih mengambil cerita di komik terdahulu apa yang ada di webtoon? Nah ini. Kalau menurutku ya, dilihat dari pengalaman yang kita dapatkan dari film Gundala, Kayaknya sih, film Sri Asih ini akan menggabungkan cerita di komik yang lama, lalu komik yang baru yang ada di webtoon, dan juga akan menggabungkan cerita baru yang ada di jagad sinema. Jadi semuanya akan digabungkan, dikombinasikan menjadi cerita baru. Menurutku seperti itu. Karena itu yang dilakukan oleh film Gundala. Gundala menggabungkan elemen-elemen di komik yang lama, lalu elemen-elemen yang ada di komik dan webtoon, lalu juga cerita yang dibangun sama Bang Joko Anwar. Jadi semuanya digabung jadi satu. Lalu ada pertanyaan dari Rel, di film Sri Asih bakal ada cameo jagoan lain nggak? Di film Gundala kemarin kan ada Sri Asih. Nah ini. Kemungkinan besar sih ada ya, ada. Selain Gundala gitu kan maksudnya, ada. Karena kalau di film Gundala itu kan akan melanjutkan ke film Sri Asih rencananya waktu itu kan. Jadi di situ harus ada cameo Sri Asih untuk bikin tahu kalau proyek film selanjutnya itu ini. Biasanya seperti itu. Jadi kalau di film Sri Asih, proyek selanjutnya adalah Godam dan Tira. Jadi tebakanku antara Godam atau Tira akan muncul di film Sri Asih di akhir filmnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zona Anime Harem. Menurut Bang Onta, anak perempuan yang diselamatkan Sancaka kecil sebelum ketemu Awang itu siapa? Apa dia Sri Asih kecil? Ini banyak banget yang tanya seperti ini ya. Ada banyak banget DM yang nanya soal ini. Jadi kan di film Gundala diceritakan kalau Sancaka kecil ini jadi pengamen. Habis itu dia dikeroyok sama para pengamen lain gara-gara dia nyelamatin cewek. Lalu habis itu Sancaka kecil diselamatkan sama Awang. Ada banyak banget yang ngira kalau cewek yang diselamatin sama Sancaka kecil ini adalah Sri Asih kecil. Easter egg-nya mengarah ke sana. Menurutku sih enggak ya. Karena entahlah. Kalau menurutku enggak. Feelingku enggak sih. Karena Sri Asih ini di komiknya, di semua komiknya, diceritakan kalau Sri Asih ini anak dari keluarga Kaya Raya. Jadi kayaknya sangat kecil kemungkinan dia jadi pengamen. Sebenarnya sih bisa ya di Jagat Sinema nanti agak dirubah. Cuman aku masih belum melihat ke arah sana sama sekali. Bisa aja sebenarnya itu persiapan untuk karakter lainnya loh. Bisa aja merpati. Diselamatin sama Sancaka sejak kecil. Siapa tahu. Atau bisa juga itu persiapan untuk karakter-karakter lainnya sih. Tapi kalau Sri Asih menurutku enggak. Selanjutnya pertanyaan dari Nanon Narak-Narak. Super Villain Sri Asih jadinya siapa nih? Aku sebenarnya udah bikin banyak video seputar ini ya. Cuman untuk saat ini yang aku yakin banget. Sri Asih nanti Super Villainnya adalah Kerajaan Bangsa Siluman. Ada banyak siluman yang akan menjadi musuh Sri Asih menurutku nanti. Setelah itu kelompok mafia. Entah kelompok mafia yang mana. Kalau di komiknya Sri Asih kan ada kelompok mafia Seribu Mata, Serigala Hitam, lalu juga Gerombolan Kawakawa. Ada banyak kelompok mafia di komiknya Sri Asih. Aku masih belum yakin yang mana. Tapi yang jelas, Sri Asih akan melawan kelompok mafia salah satu dari mereka mungkin. Lalu dari Bangsa Siluman. Lalu selanjutnya ada teori dari Rafli 1705. Sri Asih bakalan jadi mentor Gundala. Ini menarik nih. Kalau menurutku pribadi sih, kayaknya sih enggak. Kalau dari teoriku sendiri menurutku enggak. Tapi Sri Asih bakalan jadi semacam pembimbing, semacam pengarah, pemimpin untuk Sancaka. Menurutku seperti itu. Tapi kalau ke arah mentor kayaknya bukan ke arah sana sih. Lalu abis ini kita pindah ke Youtube. Ada Mas Dika. Kira-kira nanti sekuat apa Sri Asihnya bisa terbang enggak ya? Karena ini akhirnya kita dapat film Sri Asih. Aku pengen semuanya diceritakan dari dasar. Dari awal banget. Jadi aku pengen diceritakan awal mula Sri Asih mendapatkan mimpi. Kalau dia adalah titisan dari Dewi Asih. Lalu dia dikasih tahu kalau kamu bisa punya kekuatan seperti ini, punya kekuatan seperti ini. Lalu dia belajar mengendalikan kekuatannya satu per satu. Aku pengen lihat semuanya. Jadi ya, menurutku Sri Asih akan mengendalikan kekuatannya satu per satu. Jadi dia enggak akan memiliki semua kekuatan yang dia miliki. Jadi raksasa menurutku dia masih belum bisa. Lalu beberapa kekuatannya menurutku Sri Asih masih belum mampu. Tapi kalau terbang, menurutku ya sih. Ya, Sri Asih kayaknya bisa terbang nantinya. Lalu Levin keluarga Polka tanya, siapa tiga nama yang Bang Ontah yakin ada di film Sri Asih? Kecuali Pevita Pierce pastinya ya. Kalau menurutku, tiga nama yang aku yakin banget itu Sofiala Cuba. Karena dia udah, udah di-tease banget. Kalau Sofiala Cuba ada di film Sri Asih. Habis itu ada Aryo Bayu. Karena dia udah bilang kalau dia main di film Sri Asih. Pastinya sebagai Gazul. Jadi Gazul bakalan balik lagi. Setelah itu, Randy Pangalila. Randy Pangalila udah bilang juga kalau dia main film superhero yang disutradari oleh Mbak Upi. Jadi iya, tiga nama itu. Selanjutnya ada dua pertanyaan yang mirip dari Sani Mendoan dan Muhammad Nadal. Bang Ontah, apakah Sri Asih tayang bulan 5 tahun 2022 tanggal 7, Bang? Kok rinci banget? Mana saya tahu? Muhammad Nadal tanya, kapan trailer Sri Asih muncul? By the way, aku moderator di Discord. Nama Discordku kadal 1551 atau Mr. Pisang. Kapan teaser Sri Asih akan muncul? Dan kapan filmnya akan tayang? Filmnya akan tayang tahun depan. Dan kalau teaser atau first look, kayaknya sih dalam waktu dekat ini. Aku masih belum bisa bilang, soalnya aku masih belum tahu. Tapi kalau Virgo, menurutku udah deket banget. Karena Virgo kan bakalan dirilis sebelum film Sri Asih ya. Jadi Virgo duluan, kita menurutku akan mendapatkan teaser dari Virgo and the Sparkling selebih dulu. Habis itu baru mungkin first look. Mungkin sih teaser Virgo and the Sparkling akan dirilis bersamaan dengan first look dari Sri Asih. Mungkin first looknya apa, dalam bentuk poster apa, menurutku seperti itu sih. Iya, tapi kalau untuk tayang, menurutku Virgo and the Sparkling dan Sri Asih akan sama-sama tayang tahun depan. Aku masih belum tahu tanggalnya pasti sih. Tapi kalau untuk perkiraan ya, kalau dilihat dari skema Gundala, kalau teaser dari Virgo ini rilis akhir tahun ini, kita bakalan dapet rilisan film Virgo and the Sparkling mungkin sekitaran bulan Mei, kayaknya sih. Dan mungkin kalau diambil dari situ, Sri Asih mungkin bakalan tayang sekitar 3 bulan atau iya, sekitar 3 bulan setelah Virgo and the Sparkling. Kalau dari tebakanku, ini hanya tebakan doang ya, tebakan fans doang. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Oke, itu tadi adalah beberapa pertanyaan dari follower-follower dan subscriberku. Buat kalian yang pengen tanya, bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau menarik, bakalan aku bahas di video selanjutnya ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sana juga aku bahas banyak hal seputar superhero Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!